Kabupaten Parigi Mautong bisa ditempuh kurang lebih 8 jam perjalanan mobil dari ibu kota provinsi Poso. Selain penghasil sagu, kabupaten seluas lebih dari 6.000 km persegi ini ternyata menyimpan spot bagi para pencinta tantangan. Bagi para penggemar panca tebing, mungkin sudah tidak asing dengan nama Likung Gafali. Lokasi tebing yang terletak di desa Uefolo ini pernah menjadi tempat gelaran kejuaraan panca tebing tingkat Asia pada tahun 2009. Sekarang saya sudah berada di tebing Likung Gafali bersama teman-teman dari teknik geologi Universitas Tadulako yang memiliki misi untuk meneliti batuan yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Penelitian jenis batuan seperti yang akan kami lakukan diharapkan dapat memberi informasi tentang daya tahan tebing untuk jalur panca tebing. Nah ini sekarang kita mau langsung pengambilan sampel batuannya untuk mengetahui jenis batuan tersebut ini apa. Nah untuk mengambil batuan itu sendiri juga tidak bisa sembarangan, tapi dilihat dari sudut-sudut yang lancip-lancip seperti ini. Yang terlihat mudah untuk diambil. Salah satu alat penguji yang dipakai adalah palu geologi. Alat ini digunakan untuk menguji kekerasan dan resistensi mineral terhadap goresan. Nah ini sebelum dimasukkan ke kantong sampel, batuannya itu masih harus diteliti, dilihat lebih dalam lagi untuk mengetahui kandungan mineral yang ada di dalamnya. Indikasi awal, tebing setinggi 100 meter ini disusun dari batuan jenis metamorf. Batu yang juga disebut dengan batuan malihan ini disusun dari material yang kuat. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, batuan ini harus melewati uji laboratorium. Pengambilan sampel batuan sudah, meneliti batuan juga. Sekarang kita mau lanjut ke atas untuk mengambil data struktur geologi tambahan. Jadi kita bisa lanjut ya? Iya. Ikuti jujak saya, jujak Batuola! Untuk pengambilan data struktur geologi, itu nggak bisa dilakukan sendirian, harus didampingi oleh tim vertical rescue. Nah ini alat-alatnya semua udah siap semuanya supaya lebih safety. Teman-teman dari vertical rescue bertugas menjadi bilayer yang akan melindungi pendaki dengan tali. Ini memang proses naiknya satu-satu, nggak bisa langsung berdua karena keterbatasan tali juga. Kurang dari 5 menit, Rizky sudah sampai ke titik yang dituju. Sekarang, giliran saya. Saya berada dalam kondisi yang cukup sulit. Tapi buat pemula seperti saya ini bukan suatu hal yang mudah. Makanya harus pelan-pelan dan tetap menjaga keseimbangan. Tebing ini memiliki 12 jalur yang bisa dilalui. Salah satunya, rute yang saya lalui. Tebing lingkung Gavali ini memang sebenarnya memiliki ketinggian kurang lebih 100 meter. Tapi yang akan saya panjat, ini tidak terlalu tinggi. Cukup di ketinggian 15 meter saja. Lebih dari setengah jam menggantung di tali, energi saya benar-benar terpuras. Tarik, peset. A, tinggal lagi. Tinggal lagi, patungga. Patungga, patungga. Bang, naikin dikit lagi bang. Bentar ya. Bentar ya, nempelnya A. Ini sini bang. Bagi itu yang di belakangnya. Yang saya sedang. Ya, ya. Bang, saya gantung. Saya mau gantung dulu. Akhirnya, setelah 45 menit, saya sampai di titik penelitian. Jadi di sini kita mau ngambil data biologi struktur tambahan. Datanya sama kayak yang tadi di bawah. Ini buat maksur aja kalau gaya yang tadi terjadi di bawah sama nggak kayak yang di atas. Yang diukur itu adalah rekaan atau retakan. Ini yang ada di atas saya ini. Ini retakannya yang diukur. Lalu foliasi atau lipatan-lipatannya. Dengan foliasi, geolog dapat melakukan analisis yang lebih akurat dan komprehensif terhadap batuan dan struktur geologinya. Jadi memang pengambilan data dengan cara memanjat ini cukup challenging. Karena sulit, kita harus manjat. Harus lebih konsentrasi juga antara manjat dan juga ngambil datanya. Apalagi sambil mengukur-ngukur. Meneliti batuan bagaikan catatan sejarah. Dari hasil penelitian ini, kita sama-sama diajak untuk belajar lebih menghargai lagi alam yang ada di sekitar kita. Ikuti jejak saya, Jejak Batu Alam. Terima kasih telah menonton!